Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan sahas yang firman Tuhan untuk salib nasih hati. Firman Tuhan pada sempatan sabat malam hari ini, yaitu kita bersama-sama melanjutkan tema sabat yang lalu, yaitu tentang awan kecil sebesar telapak tangan, awan kecil sebesar telawak tangan. Kemarin kita membahas bagaimana sejujurnya dalam hidupan kita, sejujurnya Tuhan melalui kisah peristiwa tentang awan kecil sebesar telapak tangan, boleh juga mengingatkan kepada kita dari satu buah lagu yang tadi sudah kita panjatkan, yaitu nomor 412. Bagaimana sejujurnya indahnya saat kehidupan kita, setiap umat Tuhan bisa merasakan suatu hal yang luar biasa. Dan hari ini melalui kisah awan kecil sebesar telapak tangan, kita boleh melihat, pesukurnya kehidupan doa harus sebuah kehidupan yang sangat indah. Apabila apa? Apabila disertai yang namanya dengan keimanan, keyakinan yang luar biasa baik, atau satu buah keyakinan atau imannya yang begitu luar biasa besar, sesungguhnya akan membuat kehidupan doa kita akan begitu luar biasa terasa indah. Karena apa? Kepercayaan, keyakinan, imannya yang begitu luar biasa baik, merupakan kunci utama bagaimana kita setiap umat Tuhan bisa membuka yang namanya kuasa Tuhan. Kita ingat ketika Nabi Elia berdoa, hendak meminta hujan. Firman Tuhan, kenapa? Alkitab mengatakan, kita bersama-sama melihat kembali dalam kitab Satu Raja Raja, pasal yang ke-18, kitab Satu Raja Raja, pasal yang ke-18, ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-44. Satu Raja Raja, pasal yang ke-18, ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-44. Ayat yang ke-41, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah, dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ayat yang ke-44, pada ketujuh kalinya berkatalah Bunjang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Perhatikan ayat selanjutnya. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu, dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Susus, melalui awan kecil sebesar telapak tangan, sekali lagi mengingatkan kepada kita perkara yang pertama yang sudah kemarin kita boleh bersama-sama renungkan dan kita dengarkan. Bagaimana sukunya indahnya, yang namanya saat kita berdoa. Yaitu apabila disertai dengan keyakinan, disertai dengan yang namanya kepercayaannya begitu luar biasa, baik, dan besar. Karena apa? Karena kepercayaan dan keyakinan sukunya adalah kunci utama kita untuk membuka yang namanya kuasa Tuhan. Di ayat yang ke-41 dicatatkan dengan jelas, bagaimana Elia belum berdoa. Elia belum berdoa. Tetapi apa kata Elia di dalam ayat yang ke-41? Makanlah, minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Belum ia juga berdoa. Belum ia juga memohon nyohot kepada Tuhan. Tetapi ia sudah begitu yakin. Dengan yang namanya pendengaran iman rohaninya. Bagaimana ia bisa berkata, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Tadi sore, saya melihat langit begitu luar biasa gelap sekali. Dan saya berpikir bahwa hari pasti akan hujan. Karena apa? Karena tanda begitu luar biasa nyata. Gelap begitu luar biasa kelam. Dan kemudian tidak lama, kemudian timbulah yang namanya hujan. Karena apa? Karena ada satu buah tanda yang luar biasa jelas. Tapi ketika Elia belum berdoa. Elia sudah yakin bahwa akan terjadi hujan. Sehingga dia berkata apa? Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Walaupun belum ada yang tanda-tanda hujan. Karena apa? Cuaca begitu cerah. Cuaca begitu terang. Tidak ada awan sesuai apapun. Alkitab matang. Elia sudah begitu yakin. Mendengar yang namanya bunyi derau hujan. Yang sangat luar biasa kedengaran. Dan dicatatkan dalam ayat yang ke-44. Ketika muncul awan kecil sebesar kelapak tangan. Elia langsung berkata apa? Lekas cepat-cepat turun. Jangan sampai engkau terhalang oleh yang namanya hujan. Baru melihat awan sebesar kelapak tangan. Elia langsung yakin. Bahwa akan terjadi hujan yang sangat begitu luar biasa lebat. Sehingga yang memerintahkan bujang itu memberitahu kepada Raja Ahab. Supaya lekas-lekas. Menggunakan kereta kudanya. Dan secepatnya pula meninggalkan tempat tersebut. Karena apa? Sebentar lagi hujan akan turun begitu luar biasa lebatnya. Ini semuanya yang kita mari boleh bersama-sama belajar. Melalui awan kecil sebesar kelapak tangan. Sekali lagi, mengingatkan kembali kita. Doa dalam kehidupan kita setiap umat Tuhan akan terasa indah. Kalau kita boleh belajar dari apa yang Alkitab catatkan dalam kitab Satu Raja Raja. Pasal yang ke-18 ayat yang ke-41 dan ke-44 ini. Yaitu apa? Bila dia disertai dengan keyakinan iman yang baik. Karena apa? Keyakinan yang baik. Itulah sejujurnya kunci utama bagaimana kita bisa membuka kuasa Allah nyata hadir dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Selanjutnya yang kedua, melalui awan kecil sebesar kelapak tangan. Apa yang bisa kita renungkan dan boleh mengingatkan kepada kita bagaimana sejujurnya kehidupan doa kita akan terasa indah dan terasa nikmat apabila kita boleh merenungkan kembali di ayat yang keselanjutnya. Kita lihat kembali dalam kitab Satu Raja Raja pasal yang ke-18. Satu Raja Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-44. Satu Raja Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. 43. Setelah ia itu, ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, kata Elia. Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai ke-7 kali. Sampai 7 kali, ayat yang ke-44. Pada ke-7 kalinya, berkatalah bujang itu, wah ada, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Nah, perhatikan ayat ini Bapak Ibu, sosial ikut yang terkasih dalam Tuhan Yusuf. Bagaimana sungguhnya melalui awan kecil sebesar telapak tangan, mengingatkan kebenar kita. Bagaimana sungguhnya kehidupan doa kita akan begitu luar biasa, terasa indah. Apabila kita boleh merenungkan apa yang Alkitab mencatatkan di ayat yang ke-42, sampai ayat yang ke-44 tadi. Dengan jelas Alkitab mengatakan bagaimana sungguhnya. Kita mengetahui Elia adalah seorang nabi besar. Elia adalah seorang nabi yang disertai oleh Tuhan. Elia adalah seorang nabi yang senantiasa melihat bagaimana karya Tuhan, penyertaan Tuhan, begitu luar biasa ajaib dalam kehidupan dia. Tapi Alkitab mencatatkan di sini, ketika Elia berdoa, memohon hujan keberatuan. Alkitab mencatatkan di dalam ayat yang ke-42, sampai ayat yang ke-44, dengan jelas mencatatkan. Ketika Elia berdoa untuk pertama kali, dan kemudian menyuruh bujangnya untuk melihat ke arah laut, naiklah, lihatlah ke arah laut. Alkitab mengatakan, apa kata bujang Elia? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Yang kedua kali menyuruhnya juga sama, tidak ada apa-apa. Ketiga kali menyuruhnya juga berkata, tidak ada apa-apa. Keempat, kelima, keenam juga mengatakan, tidak ada apa-apa. Yang ketujuh baru berkata, ada awan kecil sebesar telapak tangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sekali lagi merenungkan. Elia adalah seorang nabi besar. Nabi yang disertai oleh Tuhan dengan tanda heran dan mujizat. Setiap apa yang keluar dari mulut belidah daripada Nabi Elia, itu akan tergenapi. Ketika Elia berkata, tidak akan terjadi hujan di bangsa Israel. Alkitab mengatakan, maka tidak ada hujan sama sekali. Dan kemudian, ketika Allah menyuruh Elia ada di tepi sungai Kerit, Allah menyatakan puasanya. Ketika Elia disuruh masuk ke kota Sarfad, Allah pun menyatakan kasih dan puasanya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Elia adalah seorang nabi besar. Bentuk Elia seorang nabi besar, bagaimana Allah pada akhirnya memberikan kemuliaan kepada Elia. Yaitu apa? Ia diangkat oleh Allah tanpa mengalami yang namanya kematian. Karena apa? Sekali lagi, Elia adalah sosok pribadi. Nabi yang luar biasa sesungguhnya di mata Tuhan. Sekalipun, dibalik luar biasanya dia, ada pula kelemahan yang pernah ia alami dalam kehidupan dia. Tapi disini kita mari boleh bersama-sama belajar. Sekalipun, Elia adalah seorang nabi yang disertai oleh Tuhan. Dan disertai oleh tanda heran dan muci syatuan. Tapi perhatikan disini, ketika ia memohon hujan keberat Tuhan. Alkitab mencahkan, bukan sekali ia berseru hujan langsung turun. Bukan dua kali berseru, langsung hujan langsung turun. Bukan tiga kali ia berseru hujan langsung turun. Tidak Bapak Ibu. Tapi Alkitab mengatakan, sampai tujuh kali, perhatikan baik-baik. Sampai tujuh kali, Elia berdoa kepada Tuhan memohon hujan. Itu pun tidak langsung hujan turun. Hanya ditandai dengan apa? Munculnya awan kecil sebesar kelapak tangan. Itu pun tidak langsung turun hujan. Tapi yang muncul adalah apa? Awan kecil sebesar kelapak tangan. Tapi disinilah kita boleh bersama-sama belajar. Melalui awan kecil sebesar kelapak tangan. Sekali lagi mengingatkan kepada kita. Bagaimana sungguhnya, indahnya saat berdoa. Kalau apa? Kalau disertai dengan yang namanya ketekunan. Disertai dengan yang namanya kata kesabaran di dalam setiap hidupan doa kita. Sebagai umat Tuhan. Ketekunan, Elia, di dalam berdoa itu. Sungguh sangat begitu luar biasa, nyata. Dan begitu luar biasa, tercatat jelas. Di dalam nasir umat Tuhan. Ia berdoa bukan cukup sekali. Dua kali. Tiga kali. Empat kali. Atau mungkin yang terakhir Tuhan. Awaslah kalau tidak mendengarkan doa saya. Saya tidak mau lagi berdoa. Cukup sampai hitungan yang ketiga. Kadang kita sebaik umat Tuhan. Kadang kita sering berbegitu. Satu kali tidak jawab. Oke, masih ada dua kesempatan Tuhan. Yang kedua tidak dijawab. Yang terakhir Tuhan. Yang ketiga. Tapi kalau ketiga tidak didengar juga. Ya sudah lah. Wassalam. Saya tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Tapi di sini kita boleh bersama-sama belajar dari seorang pribadi yang bernama Elia. Sekalipun Elia adalah seorang nabi Tuhan yang begitu luar biasa disertai oleh Tuhan. Bukan berarti setiap kehidupan doa seru daripada Elia. Langsung didengar oleh Tuhan. Langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi alkitab mengatakan bagaimana Tuhan memproses Elia. Di dalam doanya. Meminta yang namanya hujan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan Elia harus sujud menyembah kepada Tuhan. Sampai berapa lama? Sampai tujuh kali ia berseru kepada Tuhan. Sampai tujuh kali ia berseru berlutut berdoa kepada Tuhan. Bukan sekali, dua kali, tiga kali. Tetapi sampai tujuh kali ia berlutut berdoa kepada Tuhan. Jadi hari ini di depan kita semua Tuhan. Proses ketekunan dan kesabaran yang Tuhan ajarkan kepada setiap umatnya. Kadang tidak memandang status. Sekalipun Elia adalah seorang umat Tuhan. Hamba Tuhan, utusan Tuhan, nabi Tuhan. Proses pembelajaran daripada Tuhan kepada setiap umatnya. Sekali lagi, tidaklah pernah memandang yang namanya status Anda. Status saya. Entah terlepas kita hari ini seorang yang disertai oleh Tuhan. Seorang yang telah dipilih oleh Tuhan. Seorang yang begitu luar biasa disertai oleh Allah. Bukan berarti apa yang kita minta, apa yang kita suruhkan dan panjatkan kepada Tuhan. Bukan berarti apa yang kita minta. Langsung harus seketik itu juga didengar oleh Tuhan. Tetapi hari ini kita mari boleh bersama-sama belajar. Bagaimana sejujurnya proses ketekunan dan kesabaran yang Tuhan ajarkan kepada setiap umatnya. Sesungguhnya, tidak pernah Tuhan memandang yang namanya status. Mau dia seorang nabi, mau dia seorang rasul, maupun dia seorang raja, maupun dia seorang umat kepunyaan Tuhan yang paling disayang oleh Tuhan. Bukan berarti apa yang mereka minta, langsung didengar oleh Tuhan. Langsung dikabulkan oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ketika Martha dan Maria mengetahui Lazarus saudaranya sakit parah dan hampir mati. Alkitab mencatatkan bagaimana Martha dan Maria menghadap Yesus. Meminta supaya Yesus segera datang. Secepatnya atau apa? Untuk menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit. Tapi apa yang terjadi yang Alkitab katakan dalam kitab Injil Yohanes. Yesus tidak langsung bersegera datang. Bahkan disatakan, ia mengundur waktu lagi selama berapa hari? Dua hari. Tidak langsung datang ke kota Betania. Tapi ia mengundur waktu sampai dengan jelas dikatakan dalam firman Tuhan. Yesus sengaja mengundur waktu. Artinya apa? Lazarus, Martha dan Maria adalah umat Tuhan yang sangat dikasih oleh Tuhan. Sehingga ketika Martha dan Maria berkata kepada Yesus, Lazarus seorang yang kau kasihi sedang sakit. Tolonglah datang sembuhkan dia. Tapi Alkitab mengatakan, apa yang keluar dari mulut Martha dan Maria, tidak langsung serta-merta Yesus datang menyembuhkan Lazarus. Tapi ada satu buah proses yang ingin juga Tuhan ajarkan kepada umat Tuhan, terkhususnya Martha dan Maria dan umat Tuhan yang lain. Bahwa dalam hidup kita semua Tuhan, proses ketekunan, proses kesabaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sekali lagi, tidak pernah Tuhan memandang status maupun kita umat Tuhan yang luar biasa dikasih oleh Tuhan, maupun kita sebagai seorang nabi Tuhan, hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Tetap proses kesabaran, proses ketekunan yang dari berat Tuhan, tetap berlaku tanpa memandang yang namanya status kita setiap umat Tuhan. Melalui proses itulah Tuhan ingin mengajar kepada kita, agar kita seumat Tuhan, kita mau nanti sebelajar untuk apa, menjalani kehidupan kita dengan yang namanya apa, kesabaran. Menjalani setiap proses hidupan kita dengan yang namanya ketekunan. Kesabaran dan ketekunan setiap proses yang harusnya senantiasa ada dalam hidupan kita sebagai matuhan. Karena apa, kesabaran dan ketekunan akan selalu membawa kepada kita yang setiap buah yang luar biasa. Untuk itulah, Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada kita, dalam suratnya kepada Timotius, yaitu tentang apa, tentang seorang petani yang begitu luar biasa menantikan hasil buahnya. Dengan apa, kesabaran dan ketekunan. Jadi dalam hidup kita, simak Tuhan, setiap ketekunan yang hari ini kita jalani, kesabaran yang hari ini kita lalui, sesungguhnya, akan selalu membawa kepada kita yang namanya satu buah-buah yang sangat luar biasa indah. Oleh itu lah, Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya, di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-1. Dan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-1 dan disambung ayat 7 dan ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat yang ke-1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuk-jemuk. Ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1, kemudian ayat 7 dan ke-8. Sekali lagi, ada satu buah perkataan pengajaran yang Tuhan ingatkan kepada kita. Bagaimana dalam kehidupan kita, Tuhan, Allah ingin sekali mengajar kita tentang yang namanya ketekunan dan kesabaran itu digambarkan seperti apa? Seperti satu buah perumpamaan yang Tuhan sukatakan, itu apa? Seorang perempuan yang tidak pernah merasa malu, memohon kepada hakim supaya dibela perkaranya. Sekalipun adalah hakim itu adalah hakim yang sangat lalim, yang tidak takut akan Tuhan, tetapi oleh karena ketekunannya, kesabarannya, meminta, memohon kepada si hakim tersebut. Pada akhirnya, sang hakim akhirnya luluh. Karena apa? Setiap hari ia didatangi oleh perempuan itu. Dalam kehidupan kita pun sama Tuhan, Tuhan Yesus pun mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana sebuahnya dalam hidup kita sama Tuhan, melalui perumpamaan tersebut, Tuhan mengingatkan kepada kita. Agar kita setiap umat Tuhan harus selalu boleh belajar itu apa? Memiliki yang namanya kesabaran dan ketekunan di dalam setiap kehidupan doa kita. Karena apa? Ketekunan, kesabaran dalam setiap kehidupan kita, yang kita selalu lakukan kepada Tuhan melalui kehidupan doa kita, akan membuat kehidupan doa kita akan terasa indah dalam hidup kita. Bayangkan kalau kita berdoa, tidak ada yang namanya kata ketekunan. Sekali berdoa, kita berharap Tuhan langsung menjawab. Dua kali berdoa, Tuhan langsung dengar. Tiga kali berdoa, Tuhan langsung jawab. Sungguh luar biasa, enaknya hidup Anda dan saya. Kalau setiap apa yang kita minta, Tuhan langsung kabulkan dan Tuhan langsung dengarkan. Bapak-Ibu, mari kita boleh bersama-sama renungkan. Kalau setiap kehidupan doa kita, setiap apa yang kita minta, selalu Tuhan kabulkan. Maka yang akan terjadi itu seperti satu buah dongeng. Satu buah dongeng Yunani yang tentang Midas, Raja Midas. Midas suatu kali mendapatkan satu buah hal yang begitu luar biasa. Yaitu apa? Ia kedatangan oleh seorang penguasa yang menguasai segala sesuatu dalam dunia ceritanya. Ketika itu Midas mendapatkan kesempatan, itu apa? Mintalah daripadaku, seperti permintaan-permintaan dalam film Al-Adi. Mintalah daripadaku. Satu kali permintaan saja. Dia berkata demikian. Apa yang mau minta, pasti akan diginapi. Kemudian si Midas ketika mendapatkan kesempatan, seperti halnya Raja Salomo ketika mendapatkan kesempatan daripada Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan apa yang ia minta, pasti akan Tuhan jawab dan kabulkan. Apa yang diminta oleh Raja Midas? Lalu Midas berkata kepada Allahnya, Biarkan aku, berikan aku kekuatan. Setiap apa yang aku pegang, itu menjadi emas. Karena apa? Pikirnya dengan dia memegang setiap apa yang ia pegang menjadi emas, maka dia akan menjadi seorang Raja yang kaya raya. Kaya Raja yang sukses. Maka betul. Baik. Itu permintaanmu? Iya. Sungguh-sungguh. Jadilah apa yang kau mau. Lalu kemudian ketika ia sudah mendapatkan jawaban daripada Allahnya, bahwa ia minta setiap apa yang dia pegang menjadi emas, maka ia suatu kali iseng-iseng, aduh penasaran, apakah yang saya minta ini benar-benar terjadi, atau PHP saja oleh Allahku. Kemudian ia iseng-iseng memegang yang namanya satu benda yang ada di sekitarnya. mungkin ia disitu melihat ada kotak kacamata. Lalu ia pegang ternyata kotak kacamata itu langsung betul-betul jadi emas. Wah, dia senang sekali. Wah, ternyata betul. Apa yang ia minta terkabulkan. Apa yang ia minta benar-benar dijawab oleh Allahnya. Ternyata betul. Yang ia pegang, ia itu kotak kacamata menjadi emas. Akhirnya saking senangnya, ia pegang itu apa yang ada dalam istananya. Dan apa yang terjadi? Semua yang ada di istananya. Oh, bangkunya, mau tongkatnya, semuanya yang pegang itu menjadi emas. Saking ia kegirangan seharian, itu megangin apa yang ada di istananya. Maka ia keuyuhan, Bapak Ibu. Ketika ia keuyuhan, maka ia bilang sama pegawainya, Hei, pegawainya, tolong bawakan aku air minum. Aku haus. Dan juga jangan lupa sekalian, bawakan aku makanannya banyak. Sebab aku lapar. Lalu datanglah para pegawainya. Lalu membawa minuman yang sangat enak dan makanan yang sangat banyak. Ketika ia ngambil minuman, yang sudah di dalamnya ada dituangkan air anggur yang begitu luar biasa nikmat. Ketika ia kehausan dan ini meminumnya, ternyata ketika ia dipegang dan kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, ternyata airnya enggak ada. Karena apa? Jadi emas semuanya. Satu gelas itu. Ketika ia lapar, kemudian ada makanan. Ada ayam, ada kaltun, ada babui mungkin. Ketika ia pegang comot, mau dimakan, masuk ke dalam mulut, ternyataunya jadi emas. Akhirnya apa terjadi? Ia sedih. Karena apa? Semua yang ia pegang jadi emas. Akhirnya setelah tahu, ya sang raja, setiap apa yang dekat dengan dia dan dipegang dan tersentuhnya jadi emas, maka istrinya, anak-anaknya, para pegawainya, semuanya lari meninggalkan dia. Karena apa? Ketakutan kalau dipegang nanti jadi emas. Akhirnya tidak ada yang mau dekat dengan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Raja menderita. Karena apa? Tidak ada yang mau dekat dengan dia dan tidak bisa menghilangkan rasa dahaga dan laparnya. Sehingga dia kebingungan bagaimana cara menghilangkan apa yang ia minta ini. Agar apa yang ia pegang tidak lagi menjadi emas, tapi seperti sedia kalah dahulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan, Allah kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa baik, Allah kita adalah Allah yang luar biasa indah. Ia tahu bagaimana memproses kehidupan kita sebagai matematnya agar memiliki yang namanya satu buah spirit, semangat, bagaimana kita memiliki yang namanya kesabaran dan ketekunan dalam menjalani setiap proses kehidupan. Jadi hari ini kita boleh bersyukur ketika hari ini mungkin doa kita belum didengar oleh Tuhan. Lihatlah, Nabi Elia, kurang apa dia? seorang Nabi besar, seorang Nabi disertai oleh Tuhan. Ketika ia berdoa kepada Tuhan, apakah doanya langsung didengar oleh Tuhan? Apakah doanya langsung dijawab oleh Tuhan? Ternyata, Elia pun harus mengikuti proses yang berlaku daripada Tuhan. Yaitu belajar apa? Ketekunan, kesabaran. Hari ini pun, apakah hari ini kita ada yang sudah lebih baik daripada Nabi Elia? Mari kita boleh renungkan. Dan kita mari boleh belajar. Ketika Tuhan memproses kehidupan kita, seperti hanya Tuhan pernah berkata apa dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Bagaimana hal berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan? Yang pertama, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Yang kedua, carilah, maka kamu akan mendapat. Yang ketiga, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketiga perkara, minta, cari, dan ketok. Semuanya itu butuh proses. yaitu apa? Kesabaran dan ketekunan. Bapak Ibu pernah minta? Apakah sekali minta? Dahulu mungkin kalau kita ingat masuk anak-anak, ketika kita minta kepada Papa Mama kita, apakah langsung dikabulkan? Papa Mama kita paling bilang apa? Besok lanak. Besoknya lagi minta lagi. Besok lanak. Karena apa? Kata besok itu unlimited Bapak Ibu. Kata besok itu adalah kata unlimited. Nggak ada ujung tangkalnya. Ketika datang lagi besok, besok lanak. Kata lagi, besok lagi datang. Besok lanak, seperti warung tegal. Ada satu warung tegal tulisannya begini. Hari ini bayar, besok gratis. Hari ini bayar, besok gratis. Kemudian datang lagi pelanggan untuk besokan harinya. Karena apa? Iklannya hari ini bayar, besok gratis. Kemudian datang. Bu, makan ini, ini, ini. Setelah makan, selesai. Mau pulang. Loh, bayar dulu mas. Loh, bukannya terus hanya hari ini bayar, besok gratis. Loh, coba perhatikan baik-baik bacaannya. Hari ini bayar, besok gratis. Kalau hari ini, kamu makan hari ini atau besok? Hari ini, ya sudah, bayar hari ini. Besok gratis. Ya nggak akan pernah ada habisnya. Karena apa? Yang kita makan adalah hari ini, bukan besok hari. Ya nggak akan ada habisnya. Tetap kita harus bayar. Dalam hidup kita, Suma Tuhan, kita mari boleh bersama-sama belajar. Bagaimana sesungguhnya, Kirman Tuhan mengingatkan kepada kita. Meminta itu butuh proses. Bukan sekali dua kali langsung dapat. Mencari juga, belum tentu sekali cari dapat dan mendapatkan. Butuh waktu dan proses. Mengetok juga, tidak langsung sekali ketok, langsung itu dibukakan. Ada proses. Karena apa? Belum tentu. Yang lagi diketok pintunya itu, orangnya ada. Atau mungkin orangnya lagi haur. Atau mungkin orangnya lagi beristirah. Atau mungkin orangnya lagi di luar. Jadi hari ini dalam hidupan Suma Tuhan, segala sesuatu itu ada proses yang diberat Tuhan. Oleh karena itulah, ketika Tuhan mengizinkan proses itu berlaku, kita ingat bahwa kita lagi diajar oleh Tuhan. Itu apa? Untuk bersabar dan bertekun dalam setiap kehidupan doa kita. Dengan kesabaran dan ketekunan itulah sesungguhnya, akan membawa kehidupan doa kita, akan terasa indah di hadapan Tuhan, dan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itulah hari ini, kita mari boleh bersama-sama belajar. Sesungguhnya, proses itu sesungguhnya, akan membawa kita kepada satu buah hal yang luar biasa indah. Proses ketekunan yang dari berat Tuhan, akan membuat kehidupan kita semakin hari, semakin menjadi umat-umat Tuhan yang tangguh dan teguh. Karena apa? Karena kita sudah terbentuk satu buah karakter yang indah dari berat Tuhan. Coba kalau dalam kehidupan Suma Tuhan, kita tidak memiliki satu buah proses kehidupan, untuk pendewasan rohani kita, akan hanya dengan kesabaran dan ketakuran itu. Maka miscaya, dalam kehidupan kita, kita akan selalu menjumpai yang namanya banyak sekali, kegagalan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita selalu patah semangat, selalu menyerah ketika sekali kita berseru, tidak berdendengar, sekali kita berusaha, kita gagal, dan kemudian tidak mau lagi menjalaninya. Maka itulah yang membuat kehidupan kita, tidak akan pernah mengalami satu buah hal yang indah dalam hidup kita. Maka itulah, mari kita mau boleh bersama-sama belajar. Dalam hidup kita, nasilman Tuhan, pas sesungguhnya, melalui apa yang diungkapkan oleh nasilman Tuhan, melalui awan kecil sebesar telapak tangan, sekalagi mengingatkan keberat kita. Sekalipun, Elia adalah seorang nabi yang luar biasa, disertai oleh Tuhan. Nabi besar yang begitu luar biasa, melihat dan mendapatkan berkat dan mujizat Tuhan. Bukan berarti, Elia bebas daripada yang namanya proses yang daripada Tuhan, yaitu tentang hal ketakunan dan kesabaran. Sehingga ketika ia berdoa, ia pun harus meminta keberatuan. Bukan sekali berdoa langsung didengar, tapi ia harus berseru keberatuan untuk memohon hujan. Sebanyak tujuh kali ia berdoa. Sebanyak tujuh kali ia berdoa keberatuan. Jadi hari ini dalam hidupan tersema Tuhan, sekali lagi, bahasa segunya, proses yang Tuhan ujinkan kepada kita, sesungguhnya, adalah untuk membentuk karakter kehidupan kita, sesungguh Tuhan menjadi umat-umat yang tangguh, dan umat-umat yang senantiasa bisa melewati, menjalani satu buah proses kehidupan dengan baik dan benar. Satu kali saya membaca satu buah ilustrasi, cerita tentang seekor katak yang mengikuti satu buah perlombaan. Ketika ada satu buah perlombaan katak, untuk memanjat, melewati satu buah jaring yang sangat tinggi. Jumlah peserta katak yang ikut perlombaan tersebut, sangat begitu luar biasa banyak. Dan banyak sekali pula orang-orang yang menonton melihat, banyak sekali manusia-manusia yang menonton melihat, dan mungkin juga begitu luar biasa, antusias untuk apa, memberikan satu buah semangat kepada, mungkin katak binatang peliharaan mereka, untuk apa, mengikuti perlombaan tersebut. Ketika perlombaan itu dilakukan dan dimulai, maka katak ini begitu luar biasa, mereka bersemangat berlomba untuk apa, menjadi pemenangnya, melewati satu buah jaring yang sangat tinggi, dan kemudian bisa menjadi seorang pemenang. Ternyata apa yang terjadi, banyak sekali katak-katak yang kemudian pada jatuh setelah naik, jaring itu kemudian terjatuh dan terjatuh dan terjatuh. Ketika berusaha lagi untuk melewatinya, ternyata terjatuh sampai akhirnya, maka para penonton yang melihatnya, mereka berkata, sudah menyerah saja, kalian gak mungkin bisa melewati jaring yang tinggi tersebut. Ketika banyak sekali katak-katak yang terjatuh, dan akhirnya mata semangat karena mendengarkan, banyak yang berkata demikian, hanya tersisa tiga katak. Ketika tersisa tiga katak, maka tiga katak ini tetap terus berusaha untuk bisa menggapai sampai puncaknya. Tapi dari tiga katak tersebut, ternyata ada dua ekor katak yang terjatuh, dan kemudian tidak mau melanjutkan. Karena apa? Karena itu banyak yang mengatakan, sudah lah, kamu menyerah saja, badanmu gak sebanding dengan tinggi yang sedang kamu gapai. dan ternyata hanya satu ekor katak yang bisa lolos dan menjadi pemenangnya. Dan semua yang melihat para penontonnya merasa heran, merasa bingung dan merasa takjub. Kenapa? Katak yang menjadi pemenangnya ternyata adalah katak yang sangat kecil, ukurannya. Dibandingkan dengan katak-katak yang lain, yang ukurannya, ya cukup besar. Dan kemudian setelah diteliti, mengapa katak yang kecil ini bisa menjadi pemenangnya? Ternyata katak yang kecil ini adalah katak yang mudah, tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Dan mengapa ia tidak mudah menyerah? Karena ternyata setelah diteliti lebih mendalam lagi, ternyata katak yang kecil ini menjadi pemenangnya adalah katak yang tuli. Yang tuli. Sehingga semua orang yang ngomongin dia supaya menyerah-menyerah, dia pikir adalah apa? Oh, dia lagi memberi semangat kepada saya. Dia lagi memberikan satu buah-buahan kepada saya. Maka semakin ia bergiat, semakin ia bersemangat. Untuk apa? Untuk mencapai garis akhir. Karena apa? Satu, ia tuli. Yang kedua, ia melihat orang-orang yang sedang bersorak-sorak itu, pikirnya lagi memberikan semangat kepada dia. Padahal lagi menjatuhkan dia. Tapi ketika ia budek, ia tuli. Ia tidak mau mendengarkan omongan banyak orang. Ia terus berusaha dengan ketekunan dan sabaran. Sampai akhirnya apa? Menjadi seorang pemenang. Dalam hidup kita, Pusimah Tuhan hari ini, kita mungkin boleh sering mendengarkan. Sudahlah. Seperti hanya Ayub. Ketika apa? Menghadapi tekanan hidup. Apa kata istrinya? Sudah. Masih bertekunkan kau dalam kesalahanmu. Putuk ya Allahmu. Matilah engkau. Ngapain kamu masih berseru kepada Tuhan? Mengapa kamu masih mau berdoa kepada Tuhan? Mengapa kamu masih mau tetap hidup saleh kepada Tuhan? Itulah yang terucap dari mulut bibiridah daripada istri Ayub. Hari ini pun dalam hidup kita, ketika kita menghadapi satu buah tetekanan hidup. Tantangan hidup. Ada banyak sekali orang-orang seperti siapa? Seperti istri Ayub. Masihkah kamu mau berseru kepada Tuhan? Masihkah kamu berdoa kepada Tuhan? Tuh, buktinya Tuhan tidak mau dengar doa kamu. Tuh, buktinya alang dan jawab doamu. Sudah berapa banyak kamu berdoa? Sudah berapa kali kamu sudah berdoa? Tetapi apa buktinya? Sudahlah, gak usah berdoa kepada Tuhan. Nih, lebih baik kayak aku. Kesini saja nih. Pasti apa yang kau minta, langsung terkabul dan terjawab. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita boleh bersama-sama merahumkan. Ada banyak hal yang sering membuat, mengarahkan, menggeser kehidupan, doa kita kepada Tuhan. Ketika apa? Ketika kita merasa, apa yang kita panjatkan kepada Tuhan, tidak didengar. Dan kemudian ada orang yang memperhatikan kita, lalu kemudian ibah kepada kita, dan berkata, sudah, gak usah lagi berdoa kepada Tuhan. Masihkah kita mau berseru kepada Tuhan? Atau kita langsung berhenti untuk berseru kepada Tuhan? Perhatikan, bagaimana Nabi Elia. Tujuh kali, ia harus berseru kepada Tuhan. Dan setelah tujuh kali, apakah langsung ada hujan? Tidak, Bapak Ibu. Hanya muncul awan kecil sebesar telapak tangan. Tetapi, kesabarannya dan ketekunannya, menghasilkan kuah yang luar biasa. Yaitu apa? Yaitu hujan yang begitu luar biasa lembar. Dari apa? Dari tidak ada tanda akan turunnya hujan. Dari hanya melihat awan kecil sebesar telapak tangan, Elia bisa melihat kuasa Tuhan begitu luar biasa nyata. Sekalipun prosesnya, ia harus berseru kepada Tuhan, sebanyak tujuh kali, Bapak Ibu. Jadi hari ini, kita mari boleh bersama-sama renungkan. Itulah perkara yang kedua. Melalui awan kecil sebesar telapak tangan, mengingatkan kepada kita, bagaimana sungguhnya, indahnya kehidupan doa kita, apabila disertai dengan ketekunan dan kesabaran di dalam setiap kehidupan doa kita. Karena ketekunan dan kesabaran itulah sungguhnya, yang akan membuat kita, akan melihat bagaimana karya Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana sungguhnya melalui awan kecil, sebesar telapak tangan, mengingatkan kepada kita tentang indahnya saat berdoa Bapak Ibu. Yaitu bila apa? Kita mari bersama-sama lihat dalam kitab Satu Raja Raja, pasal yang ke-18 kembali. Satu Raja Raja, pasal yang ke-18, ayat yang ke-43 dan ke-44. Satu Raja Raja, pasal yang ke-18, ayat yang ke-43 dan ke-44, ayat yang ke-43. Setelah itu, ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai tujuh kali. Ke-44, pada ketujuh kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan, timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu, dan turunlah, jangan sampai ento terhalang oleh hujan. Bapak Ibu, sesuatu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mari boleh bersama-sama renungkan. Melalui awan kecil sebesar telapak tangan, kita boleh melihat, dan kita boleh belajar, betapa indahnya saat berdua. Kalau apa? Kalau kita boleh melihat di ayat yang ke-43 dan ke-44, yaitu apa? Bila ada yang namanya kesatuan hati, maka akan menggerakkan kuasa Tuhan dan hati Tuhan. Perhatikan, kesatuan hati yang begitu luar biasa indah, terlihat dan terbukti melalui apa? Melalui Elia dengan bujangnya. Dicatatkan dengan jelas bagaimana, Firman Tumatakan, setelah itu berkatalah ia kepada bujangnya. Siapakah? Yaitu Elia berkata kepada siapa bujangnya? Yaitu hambanya. Tetika ada satu buah kesatuan hati antara Elia dan bujangnya, itulah semuanya yang akan membawa kehidupan doa kita, akan terasa sangat begitu luar biasa indah. Perhatikan baik-baik, bujang Elia ini disuruh oleh Elia naik. Naiklah katanya. Elia berdua di mana? Dicatatkan di situ, di Gunung Karmel Bapak Ibu. Gunung Karmel. Dan Gunung Karmel itu tingginya berapa? Kalau mungkin kita boleh membaca di kampus Alkitab, ya memang variasi. Ada yang mengatakan tingginya itu 530 meter di atas permukaan laut. 530 meter di atas permukaan laut. Jadi hari ini kalau kita boleh bersama-sama renungkan. Ketika Elia berdoa, dan menyuruh bujangnya, naiklah ke atas. Otomatis, bujangnya itu harus naik ke mana? Ke tempat yang paling tinggi. Untuk apa? Bisa melihat arah mana? Arah laut. Tidak mungkin dia naiknya ke mana? Naiknya ke tempat yang biasa. Menyanggakan kelihatan. Kalau hari ini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau ingin melihat, ya mungkin kota Panjarmasin mungkin harus menaiki tempat yang paling tinggi. Mana baru bisa melihat. Seperti halnya ketika Elia menuruh bujangnya, naiklah, lihatlah ke arah laut. Otomatis dia akan mencari posisi tempat yang paling tinggi. Untuk apa? Bisa melihat ke arah laut. Tidak mungkin dia tetap di situ. Dan bagaimana dia bisa melihat ke arah laut. Kalau posisinya tidak lebih tinggi daripada mungkin pohon-pohonan yang menutupi, yang lebih tinggi daripada tempat yang berdiri. Dan di sini kita melihat, dia harus cari ke tempat yang lebih tinggi. Untuk apa? Melihat ke arah laut. Berapa lama? Berapa banyak? Tujuh kali Bapak Ibu. Pada waktu yang pertama, mungkin bujangnya bilang, maaf Tuhan, tidak ada. Disuruh yang kedua kali masih mau pasti. Karena apa? Iya. Karena majikanya yang bilang. Dan kemudian bilang yang kedua kali, oh tidak ada Tuhan ku. Yang ketiga kali, tidak ada Tuhan ku. Yang keempat kali, mungkin akan berkata bujangnya, ih Tuhan ku ini kurang ajar loh, ngerjain aku kah? Jangan begitu pang. Mungkin bisa demikian. Dia akan berkata mungkin kepada Tuhan ya, tidak ada Tuhan. Udah lah jangan lagi nyuruh saya naik ke atas untuk melihat ke arah laut. Udah terbukti tiga kali, kamu menuruh aku, tidak ada. Tapi Alkitab matakan, Nabi Elia menyuruh bujangnya ini sampai tujuh kali. Kalau hari ini kita boleh bersama-sama renungan. Kalau mereka tidak ada yang memiliki kesatuan hati atau kesehatian, kerjasama yang baik, mungkinkah kehidupan dua Elia akan terasa indah? Belum tentu. Kehidupan dua Elia akan terasa indah. Kalau ada kesatuan hati. Dan kesatuan hati itu semuanya yang akan menggerakkan hati Tuhan. Untuk berkarya mencurahkan kasih dan kuasanya. Kita lihat, tujuh kali bujangnya ini harus naik turun, naik turun, naik turun. Naik turun dan naik turun. Hari ini Bapak Ibu mungkin pernah naik tangga rumah Bapak Ibu. Kadang kalau kita sudah di atas, males mau turun ke bawah. Saya ingat dulu waktu ikut kursus teologi. Atau saya waktu dulu STT di Jakarta sama Nudi. Saya ingat saya tidur di lantai atas sendiri, lantai lima. Jadi kalau sudah sampai lantai lima, males sekali mau turun ke bawah. Walaupun perut lapar, ya sudah ditahan. Karena apa? Harus naik turun tangga. Karena dulu ingat, gereja sama Nudi tidak ada lift yang sekarang sudah ada liftnya. Jadi tinggal masuk, pencet. Dulu tidak ada. Jadi harus naik turun tangga dari lantai pertama sampai lantai lima. Saya ingat banget itu. Waktu saya belajar atau jadi siswa teologi. Karena apa? Ya itu naik turunnya yang tidak kuat. Dan perhatian baik-baik. Tujuh kali ini. Bujang daripada Elia naik turun itu apa? Melihat ke arah laut, mengikuti perintah daripada Nabi Tuhan. Tapi apakah dia mengeluh? Apakah kemudian dia protes? Apakah kemudian berkata, udahlah jangan menyuruh aku lagi. Uyuh nih, naik turun. Ya kalau suruh naik turunnya cuma sejam sekali atau dua jam sekali masih ada waktu untuk bernafas. Masih ada waktu untuk bisa memulihkan tenaga. Kita tidak tahu berapa lama Elia sekali berdoa dan menyuruh daripada Bujang. Tapi itu perkara disini lah semuanya. Kesatuan hati yang terlihat nyata dalam kehidupan. Doa Elia dengan siapa? Bujangnya. Begitu luar biasa, nyata. Dan kesatuan hati itu semuanya yang membawa kepada apa? Satu buah kuasa Tuhan nyata. Karena apa? Hati Tuhan terbuka. Melihat kesatuan hati daripada Bujang, Elia, dan Elia. Tuhan pernah berkata apa? Kalau dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-19, dan ayat yang ke-20. Tuhan pernah mengingatkan kepada sekidap umat Tuhan. Itu apa? Kita bersama-sama melihat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal 18, ayat yang ke-19, dan ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-18, ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta, apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di sini kita balik bersama-sama renungkan apanya diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta suatu, apapun juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku. Maka di situ aku akan ada. Di sini kita melihat bagaimana sungguhnya kesatuan hati yang terlihat antara pujang Elia dan Elia. Begitu luar biasa, nyata. Apa yang diminta oleh Elia, apa yang diperintahkan oleh Elia, dilaksanakan, dijalankan dengan sepenuh hati. Tanpa ada komplain, tanpa ada protes, dan tanpa ada mungkin demo-demuan. Ia tetap menjalankan apa yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Tuhannya, yaitu Nabi Elia. Sampai yang ketujuh, naikkanlah sekali lagi. Maka bujang itu langsung begitu antusias. Wah, ada awan kecil sebesar kelapak tangan. Itulah yang diucapkan oleh pujangnya. Lalu apa kata Elia? Cepat-cepat lekas segera turun. Beritahu Raja Ahab. Supaya cepat-cepat mengendari keretanya. Supaya tidak terhalang oleh hujan yang lebat. Itulah seungguhnya yang hari ini kita boleh bersama-sama belajar renungkan. Bahwa seungguhnya dalam hidupan kita, Suman Tuhan, mari kita boleh bersama-sama belajar. Kedupan doa kita akan terasa indah dan nikmat. Apabila kita boleh merenungkan melalui kisah awan kecil sebesar kelapak tangan ini. Yaitu yang ketiga, bagaimana dalam setiap kehidupan doa kita, mari kita mau nanti sebelajar untuk memiliki kesatuan hati. Karena apa? Kesatuan hati akan menggerakkan hati Tuhan. Kesatuan hati akan menggerakkan hati Tuhan. Hari ini pun, mari kita mau selantiasa bertakun sehati kita berdoa kepada Tuhan. Kesatuan hati kita, ketakunan kita ketika berdoa kepada Tuhan, kita percaya akan menggerakkan hati Tuhan. Dan kita akan melihat karya Tuhan begitu luar biasa nyata di dalam gereja Tuhan dan dalam kehidupan kita. Mari kita juga satu hati, berdoa untuk apa? Kemajuan gereja. Kita satu hati, berdoa itu apa? Program kerja-gereja. Kita satu hati, berdoa itu apa? Untuk pembangunan gedung baru. Dengan kesatuan hati kita, maka disitulah hati Tuhan pun akan tergerak. Dan Allah akan menyatakan kasih dan kuasanya kepada kita. Inilah tiga perkara yang hari ini boleh kita bersama-sama renungkan. Peroleh awan kecil sebesar telapak tangan. Karena waktunya sudah habis, kiranya apa yang hari ini kita renungkan boleh memberkati kita, boleh menasihati kita, dan membangun kehidupan doa kita. Amin.